Hasto menuduh KPU telah mengunci suara ganjir mafut sehingga tetap berada di angka 17% saja. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Ketua KPU Hashim Ash'ari. Hashim menegaskan bahwa persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengatakan KPU pura-pura tidak tahu. Hasto juga mengklaim pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa suara ganjir mafut dikunci di 17% oleh KPU. Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari mengatakan bahwa apa yang disampaikan Hasto mudah dibantahkan. Pasalnya pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang diawasi oleh beberapa pihak. Menurut Kodari, KPU juga telah melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga pusat. Oleh karena itu, Kodari mengaku lebih percaya pada KPU ketimbang pada apa yang disampaikan Hasto. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyentil sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menuduh KPU batasi suara ganjir pranowo dan mafut MD. Kodari mengatakan pro kontra terhadap diagram perolehan suara pemilu 2024 dalam sistem rekapitulasi suara serekap sudah biasa terjadi di pemilu sebelumnya. Namun ia yakin hasil pemilu nantinya tidak akan berbeda jauh dengan hasil serekap. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.